Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Dapur RWS kali ini aku mau berbagi resep cara membuat ini kalau naik di Jawa namanya dangblem ya guys kalau tempat kalian ini namanya apa ya semoga videonya, semoga bermanfaat disini sudah aku sediakan singkong ini singkongnya sudah dicuci bersih dan sudah diparut dan siap diolah nah ini lanjut kalau sudah diparut seperti ini ini aku tambahkan kelapa parut ya guys nah ini kelapanya parut ini bisa dikupas dulu atau tidak ini tidak bermasalah ya lanjut ini aku sediakan garam garamnya secukupnya saja dan ini langsung dicampur-campur seperti ini ya guys nah ini jangan lupa saat mencampurnya ini tambahkan air panas ya guys jadi air panasnya ini gunanya agar adonannya nanti kalau sudah jadi ini tidak alot atau tidak keras jadi rasanya itu lebih empuk dan lebih enak oh ya buat teman-teman yang baru saja menonton atau menemukan channel ini bantu di like dan subscribe ya klik juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari dapur rps dan buat teman-teman yang sudah support channel ini saya ucapkan terima kasih banyak semoga kalian diberikan kesehatan umur panjang umur barokah amin amin selanjutnya selanjutnya ini aku sediakan gula merah ya guys ini gula merahnya aku sisir atau aku potong-potong tipis-tipis seperti ini ya nah ini kalau sudah selesai oke ini aku taruh dalam wadah dulu nah ini semuanya sudah selesai ini lanjut aku bikin cetakan pakai pakai plastik ya guys ini plastiknya di ppk seperti ini adonannya biar tidak lengket nah ini aku isikan sama gula merah caranya sangat mudah cuma di planet-planet seperti ini ya cuma di gula gulik di gula gulik seperti ini atau teman-teman bisa bentuk dengan bentuk yang lain misalnya bentuk bulat atau bentuk lonjong ini kalau sudah selesai atau sudah cukup ini aku taruh dalam wadah dan ulangi cetakannya seperti tadi sampai adonannya selesai 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 tapi hasilnya seperti ini ya ini bahannya sudah murah dan tidak mahal dan tidak bikin kantong pelong selanjutnya aku siapkan wajan dan ini aku panaskan minyak dulu kalau sudah panas ini siap untuk buat menggoreng dan goreng dengan api yang cenderung besar ya guys jangan terlalu besar biar tidak kosong dan ini cepat sekali matangnya dan sudah cepat sekali memerah ya kurang hingga matang merata kalau sudah matang merata ini bisa diangkat atau dikiriskan jalannya sangat mudah simpel dan sangat enak pastinya dan ini cocok juga pelajemilan ataupun ide jualan yang harganya relatif murah goreng hingga adonan sampai habis selamat menikmati dan ini sudah matang dimakan dingin ataupun hangat ini sangat cocok sekali dan rasanya pun sangat enak selamat mencoba semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati